Ya, misalnya menyambut Tahun Baru Imlek, Town Management Lipo Village mengadakan berbagai petunjukan menarik. Pertunjukan menarik yang akan ditampilkan mulai dari tarian barongsai hingga pertunjukan wushu yang digelar di Maxbox Lipo Karawaci. Tahun Baru Imlek 2019 jatuh pada 5 Februari mendatang. Untuk menyambut hal tersebut, seluruh Town Management Lipo Village Karawaci mengadakan pertunjukan yang paling ditunggu-tunggu. Pertunjukan tersebut diantaranya, tarian tradisional barongsai lantai, barongsai tonggak. Selain itu ada pula pertunjukan Chinese Drums, wushu, serta kungfu. Kegiatan menyambut Tahun Baru Imlek 2570 itu dipandang sebagai salah satu perayaan penting bagi masyarakat Tionghoa. Hal tersebut sekaligus untuk mempromosikan keberagaman budaya di Lipo Village, di mana setiap individu didorong untuk hidup sebagai suatu komunitas yang peduli dan menghargai satu sama lain. Pertunjukan ini sekaligus menandai secara resmi di awalinya berbagai kegiatan menyambut Imlek di beberapa tempat lainnya, seperti di area Duta Lipo Village, Benton Junction, hingga Imperial Club Golf. Kegiatan menyambut Imlek 2570 telah dimulai pada pertengahan Januari dan akan berakhir di bulan Februari 2019. Jadi acara ini memang acara tahunan dari Lipo, dari Lipo Group, untuk menyambut kehadiran Chinese New Year, yang memang biasanya selalu kita adakan di awal bulan, itu untuk mengumpulkan, jadi mengumpulkan kami sebagai manajemen di sini, beserta juga dengan penghuni-penghuni yang ada di daerah Lipo Village bersama-sama, jadi kita menyambut kehadiran Chinese New Year. Ini pertunjukannya, ya seperti yang sudah kita lihat sih ya, jadi kita ada Barongsai, tadi ada juga Liong, lalu ada Wushu, dan selain itu juga tadi ada acara dance-dance yang dipadukan antara lagu tradisional Chinese dan ada lagu-lagu yang modern, jadi orang-orang yang ada di mall ini pun semuanya bisa ikut berinteraksi dalam acaranya. Acara menyambut Tahun Baru Imlek diselenggarakan di Maxbox Lipo, Karawaci. Walaupun digelar di dalam gedung, tapi tak mengurangi antusiasme masyarakat untuk menyaksikan pertunjukan tersebut, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Bagus ya buat anak-anak pengetahuan, jadi kalau umpamanya mereka tahu tentang Imlek, berarti ada Barongsai gitu. Jadi dari kemarin sih udah ada yang ngeser, jadinya kita udah janjian gitu barengan untuk nonton gitu. Tadi kan pikirnya kan di sana, di tempat yang biasa ada gitu, di jalan. Udah ke sana, terus pas lihat ada memberi tahuan, udah pindah ke Maxbox, jadi kita balik lagi ke sini. Kalau saya ya terhibur, tapi anak-anak juga excited gitu. Acara Tahunan yang digelar Lipo Village, menjadikan Lipo Village bukan hanya sebagai sebuah kota mandiri, dengan berbagai fasilitas lengkap, melainkan juga sebuah kota dengan berbagai komunitas yang hidup dan aktif. Semarak dengan berbagai kegiatan yang ada, salah satunya kegiatan meraihkan Tahun Baru Imlek.